Kitab Wahyu, Pasal 17 Perempuan duduk di atas binatang Salah seorang dari ketujuh malaikat yang mempunyai ketujuh mangkuk itu datang dan berkata kepadaku Datanglah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu hukuman yang akan diberikan kepada pelacur yang terkenal itu Dialah yang duduk di atas banyak air Raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia Orang di bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya Kemudian di dalam roh, malaikat itu membawa aku kepadang gurun Di sana, aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang berwarna merah Di tubuhnya penuh tertulis nama penghujat Allah Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk Perempuan itu memakai pakaian ungu dan merah yang berhiaskan emas, permata, dan mutiara Ia memegang sebuah mangkuk emas yang penuh dengan semua kekejian dan kenajisan percabulannya Di dahinya tertulis sebuah nama rahasia Yaitu, Babel Besar, Ibu para pelacur, dan semua yang jahat di bumi Aku melihat perempuan itu mabuk karena darah umat Allah Darah orang yang mati karena kesaksiannya kepada Yesus Aku sangat heran melihatnya Lalu malaikat itu berkata kepadaku Mengapa engkau heran Aku akan mengatakan rahasia perempuan itu kepadamu Dan rahasia binatang yang dinaikinya Binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu Binatang yang telah kau lihat itu dahulu hidup Tetapi sekarang tidak lagi Namun, binatang itu akan dihidupkan dari jurang maut Dan dibinasakan Orang di bumi akan heran ketika melihat binatang itu Karena binatang itu dahulu hidup Sekarang tidak lagi Dan akan datang lagi Nama mereka tidak pernah tertulis di dalam kitab kehidupan Sejak dunia diciptakan Engkau memerlukan pikiran yang bijaksana untuk dapat memahaminya Ketujuh kepala binatang itu ialah Tujuh gunung tempat perempuan itu duduk Ketujuh kepala itu ialah Tujuh raja Lima raja diantaranya sudah mati Satu sedang memerintah sekarang Dan satu lagi belum datang Apabila ia datang Hanya sebentar saja Binatang yang dahulu pernah hidup Dan sekarang tidak lagi Itulah raja kedelapan Raja kedelapan itu Termasuk juga kepada ketujuh raja yang pertama Dan dia akan pergi untuk dibinasakan Kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu Ialah sepuluh raja Mereka belum mulai memerintah Tetapi akan menerima kuasa Untuk memerintah bersama binatang itu Selama satu jam Kesepuluh raja itu Mempunyai satu tujuan Dan mereka Akan memberikan kekuatan Dan kuasanya Kepada binatang itu Mereka akan berperang melawan anak domba Tetapi anak domba Akan mengalahkannya Karena dia adalah Tuhan Atas semua tuan Dan raja Atas semua raja Anak domba bersama mereka yang dipilih Dan setia kepadanya Merekalah yang dipanggilnya Menjadi miliknya Kemudian malaikat itu berkata Kepada ku Engkau telah melihat Air tempat perempuan pelacur itu duduk Air itu Ialah Orang banyak Suku yang berbeda-beda Bangsa-bangsa Dan bahasa-bahasa Kesepuluh tanduk Dan binatang yang telah kau lihat itu Akan membenci pelacur itu Mereka akan mengambil semua yang dimilikinya Dan meninggalkannya Telanjang Mereka akan memakan dagingnya Dan membakarnya dengan api Allah menjadikan mereka Untuk melakukan kehendaknya Mereka sepakat Untuk memberikan kuasa kepada binatang itu Untuk memerintah Mereka akan memerintah Sampai semua perkataan Allah digenapi Perempuan yang telah kau lihat Ialah kota besar Yang memerintah Atas raja-raja di bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!